Ketori pengumpul foto-foto yang lisensinya public domain Public domain itu artinya ya bebas Bapak Ibu pakai Ya walaupun tidak harus ditulis sumbernya dari mana gitu ya Kalau CCO, kalau CCBY kan harus ditulis sumbernya Nah tapi saya masih sering misalnya kalau saya ambil gambar dari situ Maka di gambar ini kalau di klik ke link yang bersangkutan Tapi intinya gambar itu bebas dipakai Mau foto, mau apa-apa ini Jadi kalau hanya ingin memberi ilustrasi supaya terlihat lebih gini Persentasi, ambil dari situ Dengan asal Google Karena di Google itu juga ada caranya untuk mencari gambar yang bebas Bukan gambar yang di bawah hak cipta seseorang Bisa, itu lagi-lagi Nah ini kira-kira seperti ini Jadi ini profil S3 lah, mahasiswa S3 kan Mungkin baru mulai 30, betul ya? Rata-rata? Rata-rata nggak ya? Kemudian nggak punya uang pasti lah Nggak punya uang buat rumah kan begitu Masa buat sekolah? Pasti Ya buat sekolah nyari lagi kan begitu lagi kan Kemudian Apa namanya Ya ini ide-ide saat dia mau Ya di situ karena senang dengan saya dan seterusnya Nah ini yang penting Saya ingin Saya senang sekali belajar hal yang baru Tapi saya tidak senang dengan aturan yang menghambat kreativitas Kemudian ini I love Twitter Nah Kenapa penting? Jadi gini Bapak Kita Maaf saya harus pakai contoh Bapak lagi Bapak kan belum punya judul Belum punya Tapi Bapak Bapak sudah punya Kata kuncinya Mataram Enterprise Kooperasi dan UMKM Nah Bapak baru mulai tahun pertama kan Nah ini seringnya begini Bapak Ibu Mahasiswa Tahun pertama saya tanya Wah masih bingung mbak Tahun kedua saya tanya Masih belum jelas Jadi maksud saya begini Tidak mungkin lah Tidak mungkin Bapak Ibu itu tidak punya pikiran ingin apa Nah mungkin sudah Tapi Kalau saya berpikiran begini Otak kita itu dikendalikan mulut Mungkin Bapak Ibu bilang mulut dikendalikan otak Kalau saya kebalikan Jadi kalau mulut itu jawaban spontan Jadi kalau Bapak Kalau waktu ditanya Bapak mau meneliti apa Saya mau meneliti Pak Belum jelas Tapi kira-kira harus di Mataram Dan harus kooperasi Nah itu sudah lumayan Kan lain mendengarnya Sama-sama belum jelas juga Tapi kan lain mendengarnya Dengan kalau Bapak Ibu Wah belum jelas Pak Nah jawaban Bapak itu Jangan dirubah-rubah Nanti akan tambah panjang lagi Entrepreneurship Nanti mungkin skala usahanya yang disebut UMKM itu yang berapa Mungkin UMKM itu range-nya sekian Yang Bapak ambil itu sekian misalnya Terus mungkin Mataramnya juga desa tertentu Tambah panjang itu nanti Nama-lama kan jadi judul Jadi buat Bapak Ibu yang baru mulai sekolah Anta S2 S3 Tolong cari satu kata kunci Apakah itu lokasi Apakah itu kesukaan Bapak Ibu Apa saja Tolong itu jangan dirubah Setiap ditanya Itu harus keluar dari Ucapan kita Supaya kepala kita mengikuti Ya Jadi misalnya begini Pak Eh Bu Mau meneliti apa Belum jelas Pak Tapi saya ingin di Bandung Sudah Semasa satu Nah terus dia kuliah Kuliah-kuliah ketemu orang Kan yang nanya Bukan cuma saya Yang nanya kan banyak orang Lama-lama dia akan jawabnya begini Semasa dua Saya Memang belum jelas Pak Tapi Yang sudah pasti adalah di Bandung Nah mana ini kan Sudah pasti di Bandung Nah Saya itu Orang sosial Nah orang sosial science Nah Kalau saya lihat ini Saya sering baca poran Ini masalah pertikaian antara supir angkot Dengan taksi online Nah mulailah itu kan Mulailah Ya nanti semasa tiga Ditanya lagi Gimana Bu Sudah Pak Kemarin saya coba Presentasi Itu ya Di seminar satu Banyak masukan Terus slide-nya itu Waktu ada seminar Di suatu universitas Di luar sekolah saya Saya presentasikan lagi Itu kan gak apa-apa kan Presentasi yang sama Dipersentikan dua kali Gak masalah Sama tidak dicatat Menjadi dua hal yang berbeda kan Gitu Saya presentasikan lagi Banyak Pak Ternyata Teman saya bertambah Tukang ojek Gitu Terus ini Begitu terus Nah kemudian Dia mulai berpikir Gimana kalau Ini itu riset kualitatif Nah Malahi kan Jadi saya melakukan interview Sampling Sobat taksi Taksinya juga Bluebird Apa-apa-apa Terus Yang ojek online Tadi ini Ini Malahi kan Terus aja Nanti lama-lama Jadi Dan yang disebut Membuat desertasi Itu jangan dipikirkan Halaman satu Sampai Tiga ratus tiga Dan publikasi itu Sorry Desertasi itu Adalah gabungan Dari Perkembangan Pola pikir Ibu dan Bapak Sejak semester satu Jadi saya itu Sangat senang Sangat ingin Sebenarnya Bapak Ibu itu Menginisiasi Thesis by publication Jadi bukan Thesis itu Bukan Nanti saya tunjukkan Kalau isi saya Sudah selesai Jadi Thesis dia itu Kasarnya Men-stapler Ada enam makalah Yang sudah terbit Plus dua yang Masih direview Terus dia bikin Cover letter Bagaimana kaitannya Terus Makalah-makalah itu Distrukturkan Mana yang masih Sifatnya review Ya kan Masih awal-awal Mana yang sudah Mulai masuk Tahap analisis Pertama Tahap analisis Kedua Nambah lagi data Terus Mulai Envivo masuk Begitu ya Terus kemudian Sampai Ke Kesimpulan akhir Makalah yang paling Itu dia yang Terjakan Jadi dia gak pernah Merasa menulis Disertasi Yang dia pikirkan Cuma nulis makalah Habis ini Nulis makalah apa Kirim kemana Habis ini Dengan pembimingnya Lah kok bisa Pembimingnya di Australia Dia disini Misalnya Ini kan lebih mudah Bapak Ibu Di bibirin oleh Orang yang memang Disini tinggal Kenapa gak pakai Cara itu Ya jadi Masalah S3 ini Tarik ulur Antara keyakinan Bapak Ibu Yang diredam oleh Pembiming Kan begitu Kurang lebih Tolong di Korece Kalau saya salah Ya ini sekarang Tinggal Bapak Ibu Itu gimana Kalau saya Saya gak akan Melarang-melarang Ya jadi Itu juga bisa Dibudhidayah Budhidayakan Kayak peternakan Jadi dibudhidayakan Jadi Bapak Ibu Itu mulai semester Satu Itu sebenarnya Sudah bisa Menulis makalah Jangan Jangan dianggap Makalah itu adalah Full paper Setelah semua Analisis dan data Selesai Ya gak akan Selesai Publikasi itu Tidak akan Maksudnya Kelulusan Bapak Ibu Itu tidak akan Terjadi Sebelum itu Terbeda Tidak akan terjadi Karena Bapak Ibu Nulisnya setelah Itu semua terkumpul Kok Gimana caranya Tidak akan terjadi Jadi Itu saya lakukan Walaupun Dulu disertasi saya Di Indonesia Dan bukan Tipo yang Isis by publication Tapi itu saya lakukan Saya dari sejak Semasa satu Mungkin ada tujuh Makalah Gitu yang dihasilkan Jadi saya bikin Buku disertasinya itu Ya sebenarnya Juklik sana Juklik sini Juklik sana Memang ada Kontroversi Waktu itu Saya ditanya Ini kok sudah Dikublikasikan Kan belum selesai Terus saya Waktu itu Belum berani Pemimpin saya Memperjuangkan Jadi saya bilang Pak saya ditanya Ini gimana Jawab aja Tidak ada larangan Saya balik lagi Pak Kata pemimpin saya Tidak ada larangan Ini Kata pemimpin saya Ini kan karya-karya Kita juga Yang dirangkum Jadi buku Dipublikasikan Di awal Tujuannya Apa ya Supaya Kepala kita ini Kan cuma satu Kalau saya Mempersantasikan Tese saya Atau calon Tese saya Lebih banyak Dari hanya Berapa reviewer Biasanya kalau S3 4, 3 Ya lebih dari 4 orang Itu kan lebih banyak Kepala yang ikut Memikirkan Masukan Misalnya Saya seminar Ada ikatan Algi geologi Waktu itu saya seminar Saya menelit Tentang ini Terus Datanya Saya akan Ambil dari lokasi Lokasi ini Analisisnya Nanti akan Seperti ini Referensinya Dialatkan Akan jadi Begini Selesai Itu saya belum Melakukan apa-apa Begitu kan Tapi saya lihat Terus saya jadi kenal Oh ternyata ada orang Saya waktu dulu Desertasi di Ciremai Di Gunung Ciremai Oh ada orang Dari badan geologi Kenalan Mas saya punya Datanya Nah jadi kenal kan Itu terus Jadi Menurut saya Menurut saya itu Ini Apa namanya Nah ini Jadi kenapa Sekolah itu Jadi lama Itu sebenarnya Bukan apa-apa Yang pertama saya Harus ubah Menurut saya Kurang pede Menurut saya Jadi Bapak itu Dipersepsikan Yang namanya Mahasiswa itu Ide nya itu Tidak pernah Baru Kejauh ini Depannya Ada nama pemibing Ini menurut saya sih Saya harus lupa Ini menurut saya Nomor satu Jadi Sebabnya apa Ya ini Kurang pede Yang dua Tidak mau Tidak tahu mulai Dari mana Ya kan Yang nomor tiga Terlalu pasrah Terlalu tawakal Gimana nanti Begitu Gak bisa Gimana nanti Ya Oleh karena itu Nah kalau Saya juga orangnya Malas Terus saya orangnya Pemalas Saya itu Mengerjakan Ini aja misalnya ini Draft yang sudah Saya upload Dengan yang sekarang Ada perbedaan Sudah Jadi Kita harus Ya Kita harus percayalah Kepala kita ini Acak random Gitu Ya saat mau sholat Ingat makan Ya kan Saat makan Ingat Allah Tiga menit lagi Belum sholat Lagi gitu Jadi pikiran kita itu Acak Jadi itu yang harus di Apa Harus di ini Makanya itu saya sering Lagi rapat Begitu ya Saya dengerin Terus saya bikin-bikin Begini Karena pikiran kita Acak Kita gak pernah tahu Dari gambar ini Entah nanti jadi apa Begitu ya Jadi tolong yang begitu Dibiasakan juga Pikiran kita Acak Jadi saya membuat Jadi saya selalu Kalau Ini saya kasih tau ya Kalau saya menyebarkan slide Itu disini ada tulisan Pre-event Artinya Eventnya belum terjadi Nah itu kalau Saya upload lagi Kasi yang berikutnya Pasti sudah berubah Ya jadi tolong Yang seperti itu Gagak Di ini Kurang lebih seperti itu Ya jadi Mungkin Bapak Ibu Sedang Gampang ya Nanti pulang ke Universitasnya Jadi sulit lagi Sekarang saya berani Ya jadi kenapa penting Ya karena ini Supaya pikiran kita itu terarah Jadi ucapan itu harus diulang-ulang Mataram 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 Koperasi 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 Terus nanti lama-lama Interpronasi Bener-bener Dan seterusnya Nanti lama-lama Kualitatif Kualitatif Menambah Terus Coba Nah Ini Kenapa penting Ya Bapak Ibu kan ini Siklusnya Ya Jadi Pikir Ya Kemudian Menemukan ide Kemudian Mengambil data Dan menganalisis Kemudian Nulis Ya Kabarnya juga Kalau di klik Keluar link aslinya Mulai menulis Dan publikasi Nah Masalahnya Publikasi selalu ada disini Di akhir Kemudian ada Share Bagikan hasilnya Jadi Bapak juga nanti Dalam bayangan saya Selain publikasi Makalah ya Kemudian buku Dissertasinya Ya Bapak Bikin-bikin Video Jualan diri Jualan diri juga Nah kalau saya Kalau saya gak di Facebook Saya gak akan ada disini Ya kalau pintarnya Buat dia sendiri Buat apa Jadi ini juga Sorry saya bukan Ngasih tau Ini saya Saya memberitahu Yang saya lakukan Nah disini kuncinya Jadi Bapak Ibu Selain publikasi Ini juga Dan kalau saya sih Disini saya kasih panah lagi Bagikan 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 Jadi sejak awal itu ya Bagikan Nah Bapak Ibu kan Diajarinya Oh ada alur Bagus Garis lurus Padahal mestinya begini Oleh karena itu Karena saya pemalas Maka saya Membuat deadline Itu bukan deadline seminar Dissertasi Atau deadline nanti Apa namanya Deadline Pemasukan Dissertasi Tidak Tapi deadline saya itu Seminar Yang paling gampang Sekarangnya Banyak sekali International conference Katanya Betul Saya itu bikin tabel Saya mulai dengan Sepuluh Baris data International conference Saya bagikan linknya Dan link itu bisa di edit Sekarang sudah hampir 70 Jadi dari bulan Juni Mei Sampai Desember Hampir setiap minggu Ada International conference Tari Dixcobos Saya bagikan Linknya Terbayang Kalau saya melakukan Tapi tidak di sini Nanti saya Kalau pas break saya ini Saya rasanya Punya ini Saya pendek Oh Nanti saya begitu Jadi kalau saya Yang membuat Tabel itu sendiri Hanya 10 baris itu Memang saya tidak ada kerjaan Nah tapi Kumpulan dari orang-orang Yang waktinya sedikit Itu bisa membuat Beli sampai 70 tadi Nah sekarang Gaya-gaya Publikasi itu Begitu Jadi makalah Bapak Ibu itu Pernah-pernah Nggak menulis 30 orang Saya pernah Saya tunjukkan apa Ini yang saya Kasih Iya Dan saya penulis Ke 25 Bahasa Inggris Dan ini dimuat Di jurnal yang Yang apa Alternatif lah Jurnal Pensaing Model Yang saya kemudian Baru sadar Ternyata terindeks Kopus dan Ki 2 Kalau masa sekarang Ternyata Nih Itu 30 kan Saya Nomor 27 Nih Dan makalah ini Disebarkannya itu Lewat Twitter Nih ada Dan kalau Bapak Ibu Senang nyoba Aplikasi Ada aplikasi Namanya Slack S-L-A-C-K Itu untuk Kolaborasi Seperti Whatsapp Group Sebenarnya Cuman Dia tidak pakai Channel Whatsapp Itu cuma disebar Terus nanti Ini online-nya Oleh penulis pertama Dikasih online-nya Terus semuanya pada Merubung Kopi ini Kopi ini Nulis di babi ini Nulis di babi ini Nanti di akhir Di rangkai Perannya apa enggak? Ya kita coba Gampang caranya Bapak Ibu Tahu Google Docs tidak? Jadi sekarang Mulai sekarang ini Tinggalkan Microsoft Word Tinggalkan Microsoft Word Kenapa? Karena Microsoft Word itu Offline Coba Sekarang saya tanya Mana Anda Bapak Ibu Yang di ruangan ini Yang tidak punya Sambungan internet Dimanapun Pasti kan punya Pulang ke rumah Anda Di kampus Anda Di tengah jalan Pakai handphone Coba file-nya itu pakai Google Docs Nah Google Docs itu Bisa diatur Sharing-nya itu Bisa sharing-nya itu Can view saja Hanya melihat saja Atau memberi komentar saja Atau mengedit Atau mengedit Gitu Jadi nah tapi Makalah-makalah tiga begini Bukan makalah yang hardcore Disertasi Tapi bagaimana Menuai ide dari orang Gitu ya Bisa aja begini caranya Jadi misalnya Bapak Ayo kita Di sharing Misalnya di Facebook Rekan-rekan yang berminat Di Apa namanya Bidang UKM Kooperasi Saya punya draft makalah Silahkan berkontribusi Nanti namanya Masuk ke Sebagai penulis Rencananya akan saya Saya kirimkan ke International Conference Dan next Kobus Kalau gak laku Pak Pakai kata-kata itu Pasti Rame Saya mengamati Iya Nah jadi Ini kira-kira Ini contoh Jadi saya Menyampaikan Apa yang saya lakukan Coba ini kalau Nah Jadi ini contoh Nulis Banyakan Coba Ya Oke Jadi nanti Nah Kalau ada orang Membuat seperti-seperti Ini juga Nah ini juga Dari Flickr Ini namanya Saya tulis Karena dia Bukan public domain Dia membuat Jadi bagaimana Dari Start Terus mulai Bertanya-tanya Jadi sebenarnya Masalah Tentang KUKM KUKM KM Di Masara Ini apa Mulailah Ini baca koran Dari koran Lagi Koran Lagi Banyak pengamat Ya kan Nah dilihat Masalahnya apa Kemudian Mulailah Misalnya Googling Begitu ya Mulai membuat Orat-orat Seperti Saya tadi Baru kemudian Membuat outline Nah terus Ini siapa yang punya blog Di sini Harus diaktifkan Harus diaktifkan Kenapa Ya tapi sekarang Harus ditambah Apa yang Apa yang Perkembangan apa Yang ibu Dapatkan Untuk riset Entah S2 Atau S3 Ditambah Misalnya contoh Ibu nya saya Saya itu Blog yang khusus Riset saya Tentang air Itu ada di sini Kalau yang tentang Tulis menulis Itu ada di sini Ini yang tentang air Jadi misalnya Waktu RUU Air itu Dibatalkan Begitu saya Saya memberikan saran Apa ini Saya tulis di sini Nah terus Makalah-makalah saya Itu saya Upload aja di sini Draft nya Karena kalau versi final Tergantung penerbitnya Lisensi nya bagaimana Ya kan Di draft nya ini Saya bikin blog Bahkan saya Kalau punya makalah Saya akan membuat cerita Yang Yang harus bisa dipahami Oleh Orang yang bukan Geologi Jadi bikin blog Blog post Tapi lampirannya Diarahkan ke Maka arah itu Nah jadi kalau Mau sitasi Besar Tinggi Tidak akan dari langit Jadi kita harus memasarkan Dengan segala macam cara Media sosial Ya macam-macam Nah kalau saya Saya tambahin Saya bikin cerita Dengan kalimat yang ringan Saya melakukan penelitian Nah gak hebat-hebat Amat Pakai Kata-kata begitu Saya mengambil data Berapa Berapa Kesimpulannya ini Kalau ingin lebih jauh Membaca Ini ring nya Begitu Jualan Jualan Ilmu juga harus dijual Ya misalnya ini Ini Skripsi S1 Ya saya tulis aja Nama mahasiswa di depan Nah pasti kan Bingung Pak Banyak ide dari saya Tapi saya Tanya lah Bapak Ibu Ide memang dari Bapak Ibu Tapi yang metik siapa Ya kalau saya begini Janjiannya dengan mahasiswa Ini mungkin bisa ditiru Kalau makalah itu Dimasukkan atau terbit Pada saat mahasiswa itu Masih dari mahasiswa Maka dia namanya di depan Tapi kalau makalah itu Disubmit Atau terbit Pada saat dia sudah lulus Nah itu bisa dua Kalau saya Bisa nama saya di depan Bisa tetap nama dia Tapi apapun yang terjadi Kalau misalnya Nama saya di depan Saya bilang dulu Eh Kalau yang terjumlah saya di depannya Ya terus serang aja Pak Terus serang aja Kenapa Pak Ya saya juga harus saya pandang Terus serang aja Ngomong gitu Apa susahnya Daripada dium-dium Nanti mahasiswa Bapak ini gak bilang-bilang Padahal dia membuat ramai masalah itu Hanya karena Bapak gak bilang Yang ngutip saya Yang ini saya Ngari data saya Namanya dia yang pertama Tapi kalau bilang kan enak Tapi toh ya Jangan cuma bilang ya Kita juga harus ngutip Begitulah Ini harus susahnya juga Memformat Tapi saya biasanya Saya apa adanya Saya bilang Penggimbingan saya Selalu saya bilang Tulis publikasi Dan tidak perlu izin Yang penting tidak Belagi ada sama Nama saya Nomor 5 Jadi Jadi Publikasi saya banyak Iya banyak Tapi gak semuanya Penulis pertama Nah satu lagi Ini mitos ya Saya tambahkan Nomor 5 kan Kalau saya ingat sih Nomor 5 Bahwa Yang disebut Orang yang menghasilkan Makalah itu Adalah hanya Penulis pertama Salah Justru bahwa Kita itu semakin Punya posisi Ilmu semakin tinggi Semakin mundur Berapa salahnya Dari sisi Yang mundur Dari sisi Kontribusi Juga kan Cuman bicara Dari mikir Pertama kita ngetik Terus mulailah Eh sorry Kita ngetik Kelapangan Dan macem-macem Terus mulailah Misalnya Saya ngetik Analisis Komu kelapangan Terus nanti mulai lagi Ada lagi Yang bantu Menganalisis Salah Grafiknya Bukan begini Lama-lama kan Hanya ngomong Kita ini Hanya ide Masa Iya nomor 1 Mundur aja Nomor 5 Tapi lain halnya Kalau misalnya Makalah itu Memang Kita secara fisik Memang melakukan sesuatu Nah itu lain Tinggal bilang aja Kemuan siswa Ini saya tulis ulang ya Boleh gak saya nomor Pertama Ya kan Ya boleh pak Boleh Yuk Makan dulu Ya siap makan Jadi harus Harus apa adanya Nah ini misalnya Ini riset dikti saya Laporan Jadi misalnya Simulitak mas Begitu kan Ada laporan harian Tapi laporan harian Saya di website Tulis Ya jadi Semua orang Tahu Terus Nah ini Makalah saya Glob saya Yang Sifatnya Lebih ke Umum penulisan Dan macem-macem Misalnya ini Ada Profesor Di tempat saya Baru dilantik Saya tulis Profesor yang Mengayomi Sudah dibaca Terus video Youtube-nya Saya Empe Kesini Dia Dia Ngikutin Pak Video Jadi hubungan itu Jadi enak Teman itu banyak Gimana caranya Nah ini sudah Nah Mulai dari mana Kalau saya Di buku saya itu Mestinya ada Jadi mulailah Dari timur Ya mulailah Dari timur Jadi Apa Jadi mulailah Awal Start early Mulailah Sejak awal Jadi Yang namanya Penelitian Apapun itu Apalagi yang Sekolah Seksis Mulailah Sejak awal Jadi dengan Mulainya itu Tahun kedua Tahun ketiga Telat Yang nomor dua Mulailah Dengan Tadi Kesukaan Terus Apa namanya Kebisaan Kebisaan Bapak Ibu Itu Apa yang paling Disenengi Pak Saya senang Bicara Pak Kalau gitu Jangan kuantitatif Gampangnya lah Coba aja Kualitatif Bapak 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 Saya senang bicara Interview aja Misalnya Kalau yang senang Programming Menggunakan program Tapi kalau tidak Suka programming Jangan Desertasinya Membuat program Membuat program Setidaknya Jangan jadikan Pilihan awal Kecuali Bapak Ibu Punya support Kan boleh Di tempat Di lab saya Satu S3 Di bawahnya Ada 2 S2 Di bawahnya lagi Ada 3 S1 Jadi ada 6 S1 Ada 2 S2 Ada 1 S3 Boleh Dibantuin Programmingnya Saya juga GIS itu Tidak pinter-pinter Amat Dibantu aja Sama Dibantuin Ditulis Di ucapan Terima kasih Nah Start simple Mulailah Dari yang sederhana Ya Kecuali Memang bidang Bapak Ibu Itu bidang Nuklir Kerjanya Di NASA Sana memang Harus canggih Harus roket Nah Kita Di Indonesia Ya mulailah Dari yang sederhana Dan yang original Nah originalnya juga Levelnya beda-beda Ada yang level Tekniknya Sama Datanya beda Ada yang tekniknya Kombinasi dari Dua teknik Digabungkan Originalnya Memang macam-macam Tidak harus Semuanya baru Ya Bahkan Akhi nobil Itu juga Enggak semuanya Baru kan Yang baru-baru ini Terus di protes Katanya Sebagian besar Orang kulit putih Dan sebagian besar Laki-laki kan Gitu ya Di protes Nah Kemudian Timing Timing ini penting Ini yang penting Itu timing Jadi kalau saya Ya tadi Deadline-nya itu apa Deadline-nya itu Entah Deadline jurnal Deadline Deadline Conference Misalnya Jadi Dan saya Waktu S3 Terutama itu Saya tidak dicutikan Dari pekerjaan saya Di kampus Jadi oleh dekan saya Malah saya Disuruh membantu Di fakultas Gitu Saya bilang Pak Boleh lah Saya bantu Tapi printer kertas Saya gak mau Tau ya Pak Ya harus ada Gitu Saya ngacem lah Ya neken saya Saya balik nekenan Gitu Boleh saya Enggak dicutikan Tapi printer kertas Apa segala Saya No limit Ya ya Silahkan Gitu kan Saya tidak dicutikan Tapi saya bisa lulus Tiga setengah tahun Jadi saya Saya itu Indonesia asli Tapi Belum pernah Meleset sekolah S1 Empat tahun S2 Dua tahun S3 Tiga setengah Tiga setengahnya Itu yang setengah Sambil ngambek Kenapa ngambek Karena begini Waktu nyusun awal Karena ingin nulis Ke jurnal Yang berbahasa Inggris Saya mengajukan izin Ke pemimpin Sampai ke wakil lektor Kalau di ITB Waktu itu Izin menggunakan Bahasa Inggris Ya urus Sudah selesai Dan kemudian Di bulan Oktober Oktober 2000 Saya masuk 2005 2008 Oktober Sudah ada Resertasinya Sebenarnya Tapi terus dibaca Pemimpin saya Nah ini satu-satunya Yang bikin saya ngambek Dari pemimpin saya itu Coba di Indonesia Nanti aja Jadi saya sambil Ngambeknya itu Ngambek sekian bulan Saya tinggalin Nanti gak saya kerjakan Jadi waktu ditanya Saya lagi translate Sama temen saya Ditanya Pak Lagi mentranslate Iya Ke bahasa Inggris Enggak Ke bahasa Indonesia Awalnya sudah bahasa Inggris Jadi saya disertasi Punya dua Jadi saya ambil limahnya Disertasi Saya punya dua versi Indonesia dan Inggris Tiga setengah tahun Bukunya dua Biasanya kalau di mahasiswa Sudah Tidak ada bisa ngomong lah Dibanding teman-teman saya Yang ide-idea juga Tapi telah lulus Ya jadi Setidaknya itu kebahagiaan saya Tidak lulus keluar Ya jadi Ini Kesimpulannya Jadi Punya rencana yang jelek Itu masih bagus Karena Ibu Bapak bersiap-siapan Daripada tidak punya rencana Ya ini boleh Ini di copy paste Gak usah nyebut nama saya Saya tulis disini kan CCO Silahkan di copy paste Nah jadi Brainstorming ini penting Nah kalau di luar negeri Brainstorming itu juga Apa Makanya saya taruh gambar ini Pakai post-it Kalau post-itnya juga masih mahal Ya kertas pakai lem gitu Tambelin Kalau masih bujang ya Di kamar begitu Dinding kamar kosan itu Tempel Waktu saya masih belum menikah Ini apa ini Jadi cabut lagi Tempel baru Jadi Atau kalau ini di meja Di meja kerja itu Tambelin Terus ditutup kaca kan Jadi Brainstorming itu Tidak harus Sudah dibanding Keluar negeri Ya Kira-kira seperti ini Oke nah Ini awalnya Awalnya dari Bapak Ibu Itu sebenarnya Literatur search Jadi Apa namanya Tadi pikiran kita itu Acak Jadi mulailah dari Kata kunci Nah kata kunci itu Tadi Bapak Pak siapa namanya Tadi Bapak Bapak Ya Pak Mahmud Nah Pak Mahmud tadi Jadi kita Jadi keluar dari ruangan ini Nanti Pak Mahmud sudah punya judul Ya Jadi Mataram Ya itu kata kunci Itu penting itu Mataram Terus nanti Kooperasi Artinya kooperasi Yang diantara Kan gitu kan Sudah dua Pak Terus nanti UMKM Sudah tiga Ya kan Terus nanti apa Entrepreneurship Karena Bapak melihat Ini banyak sekali kooperasi Tapi kok Usahanya gitu-gitu saja Ini kurang Usahanya Semangatnya kurang Nah Tambah satu lagi Empat Itu adalah Apa ya Mainan Bapak Setiap hari Di Google Pak Di Google search Atau Google Sekolah Tapi Bapak Homebase-nya memang di Mataram ya Sekolahnya di UMS Sekolahnya Bapak di Mataram Di Pasundan Nah Di Unpas Ada akses Kopus Coba Kalau Bapak Lagi terkoneksi Dengan jaringan Unpas Bukan jaringan Handphone ya Jaringan Unpas Coba Bapak ketik www.skopus.com Nyambung tidak Kalau nyambung Berarti Unpas Melanggar Nah sekarang Coba Universitasnya Mana yang punya Akses Skopus Atau Nggak tahu Kalau punya Ya UPI rasanya punya Ada yang dari UPI UPI rasanya punya UPI rasanya punya Tapi ya Mayoritas kan Nggak punya Nah sekarang Bisa-bisanya Kita itu Membuat standar Sesuatu yang Mayoritas orang Tidak punya Jadi seolah-olah itu kan Kita itu dipaksa Mengakui bahwa Semua jeans itu Harus Revice Padahal Revice itu kan Satu juta Harganya Kalau tidak Diskon Iya kan Atau sepatu itu harus Schedule Ini kan Dibat sejuta Cars Diskon Jadi 400 ribu Ini saya beli di Australia Di sini ada kan Tapi kan harga aslinya Satu juta pak Schedule Tapi kan dipakai Jalan Tiga kilo Tidak Capai kan Sementara orang lain Mohon maaf Bukan masalah Produk apa Masih pakai Batau Misalnya Mayoritas Ya gimana Orang bisa merasakan Schedule Kalau dia Punyanya batap Gitu loh Kan gak masuk Logika Menurut saya Logikanya Gak masuk Nah ini kira-kira Jadi Ini research question Research question Bapak ibu itu Sebenarnya sadar Tidak sadar Itu selalu ada Dari baca koran Ada pertanyaan Itu dicatat Baca koran lagi Yang lain Dicatat Itu sebenarnya Research question Walaupun belum Definitif Nah dari situ Kemudian Ini ada search plan Rencana untuk Mencari paper Yang misalnya Begini Misalnya Nah ini Entrepreneurship Kooperasi UMKM Mataram Mungkin awalnya Bapak ibu Pakai ini Apa bedanya Kalau pakai Tanda kutip Dengan tidak Kalau tanda kutip Itu Persis sama Kata-kata Yang ada di tengah Itu yang dicari Kalau ini saya klik Tidak ada Oh berarti Kalau pakai Tanda kutip Tidak ada Artinya apa Artinya Mungkin judul itu Tidak ada yang persis Mengandung Kata-kata ini Nah tapi itu Dicatat Dicatat Keyword Itu juga Bapak ibu catat Dan pakai Tanda kutip Ini Hasilnya Nol Itu kan Terus Kalau tanda kutipnya Dihilangkan Hasilnya 86 Ini kan 86 Nah Dicatat Karena itu juga bisa Dari cerita Ya Cerita pada saat Literatur Ini kan Tinggal dibikin grafik Aja Kata kunci ini Nol Kata kunci ini 86 Kata kunci ini Berapa Jadi grafik Ini kan Coba diceritakan Lumayan Tiga paragraf Jadi harus Latihan Begitu Ini satu Yang sering saya Sampaikan juga Kemahasiswa Jadi Anda itu Harus berpikir Prinsipnya itu Sedikit-sedikit Ditulis Nanti lama-lama Nulis Kok sedikit-sedikit Tau Bedanya Ya Sedikit-sedikit Ditulis Itu awalnya Tapi Bukitip Sudah terlatih Nulis Kok sedikit-sedikit Gak akan bisa Bapak Ibu Nulis sedikit Lama-lama Begitu Jadi Sedikit-sedikit Ditulis Awalnya Satu paragraf Jadi satu gambar Satu dua paragraf Nanti ada grafik Yang lain Terus Pak Grafik-grafik Di ini kan Lama-lama Jadi Jadi gampang Ya Pak Jadi gampang Dan seterusnya Ini ada yang dari Punsut Nah Nanti Bapak Ibu Setelah ada beberapa Apa namanya Beberapa Kata kunci Ya Terus Di enter Kan ini bisa di save Semua ini Ke Library Jotero Ini saya pakai Jotero Saya tunjukkan Nah misalnya ini Sudah Nah seperti ini Jadi nanti makalah-makalah Yang ada di Google Sekolar Atau Skopus Itu nanti akan Dipindahkan ke sini Nanti Bapak Ibu Bisa menseleksi lagi Dari ini Dibikin subfolder Di sini Ya jadi Tema besarnya kan Apa tadi Entrepreneurship Kooperasi UFM Mataram Nah nanti Ternyata Hasil dari beberapa Kata kunci Ternyata ada beberapa Subtopik Yang sudah kelihatan Misalnya Tadi Misalnya Tata kelola Gitu kan Grup Makalah Yang membahas Tata kelola Terus ada Grup makalah Yang membahas Masalah marketingnya Dan seterusnya Ya Kemudian misalnya Begini Bapak Ibu sudah mulai Lebih serius lagi nih Ada makalah Ini bagus ini Makalah ini Mulailah dibaca Satu-satu kan Tadinya kan Cuma baca Dujung Sekarang mulai Baca satu-satu Nah Bisa dikomentari Langsung di sini Pakai note Ini note Jadi nanti bisa Add note Ya nanti kan di sini Jadi kutipan-kutipan Parafrase itu Bisa langsung dibuat Di sini Ya Jadi pada saat Menulis Makalah Atau disertasi Mungkin sebulan pertama Itu Bapak Ibu Tidak akan memegang Mikroserboard Main-main ini aja Jadi Wah ini kalimat Bagus ini Di makalah Tiba di copy paste Di copy di paste Di sini Gitu ya Lama-lama kan nanti Terpola pikiran kita Karena terlalu sering Membaca kan Ya Bapak Ibu Jadi Apa namanya Nanti Literature review itu Lama-lama akan muncul Nah Kemudian Coba dibandingkan Pencarian dengan Bahasa Indonesia Dan pencarian dengan Bahasa Inggris Siapa tahu ada paper Tentang Mataram Ditulis dengan Bahasa Inggris Ya Yang menulis orang Belanda Siapa tahu Makanya Google Scholar Skopus Dan lain-lain itu Dicoba Iya Pak ya Jadi Pakai Kata kunci Bahasa Inggris Jadi yang Bahasa Inggris Tadi Diinggriskan Kira-kira Hasilnya bagaimana Nah ini Ini contohnya Saya mencari Dengan satu Kata kunci Dengan bahasa Inggris Hasilnya Misalnya Kita lihat Berapa Hasilnya Ini tentang Diary Kalau tidak salah Ini tentang Export Oh Ini Ini Saya Like all Oh Ini Nah Hasilnya 999 Makalah Disini ada Angka Tapi dengan Bahasa Indonesia Dengan kata-kata Bandung Kalau tidak salah Ini dengan Spesifik Lokasi 848 Jadi lebih banyak Makalah Ditulis dalam Bahasa Inggris Tentang Diary Dan kualitas Air Di Bandung Dibanding Makalah Yang ditulis Dalam bahasa Indonesia Cerita lagi kan Sudah cerita Grafik lagi kan Tapi cerita Beres Jadi Yang diceritakan Itu yang ringan-ringan Ya Jadi Apa namanya Nah Ini misalnya Di akademia Nah ini Saya Tidak terlalu Suka Riset kit Atau Akademia Itu karena Saya kasih tau Kenapa saya Tidak suka Karena kalau ini Diklik Bapak itu Tidak bisa Mendownload Kecuali Register Ya Tapi kalau Repository Seperti punya saya Yang tadi Yang Big Share Itu Tidak perlu Ini misalnya Bapak Ibu Tidak perlu Register Tetap bisa Mendownload Tapi register Lebih bagus Karena bisa Memanfaatkan Macem-macem Misalnya File itu Kalau tidak salah Hampir Unlimited Kapasitasnya Nah begitu Kira-kira Jadi Setelah makalah-makalah Tadi terkipun Baru dibaca Sedikit lebih detail Ini isinya apa Bilang apa Caranya bagaimana Datanya dari mana Begitu kan Nanti lama-lama Akan menjadi Begini Nanti lama-lama Akan menjadi Begini Nah Jadi ini Ini punya Isi saya Nah ini saya jualan Supaya banyak orang Membaca Makalah Isi saya Nah ini saya klik Klik Masih redirecting Sebentar Nah ini Atau gak usah Pakai Nah kurang lebih Seperti ini Jadi Ini kalau nanti Bapak-Ibu Download sendiri Ini rangkuman Salah satu tabel Hasil dari Tadi membaca Makalah Pencarian Dan membaca makalah Jadi misalnya Disini ada Penulisnya sama Tahunnya Tahunnya Level Studinya apa Oh ini level Mataram Misalnya Oh ini level Indonesia Misalnya Terus Mungkin juga bisa Ketangkep pak Misalnya yang dilakukan Oleh Siapa yang Grammite Bank Itu Itu di negara mana Grammite Bank pak Pakistan Misalnya itu juga Ketangkep Itu level Internasional Jadi Disininya muncul Kemudian Number of Partisipan Kalau misalnya Ada data Bapak tulis Misalnya Analisis makalah ini Berdasarkan data Dari sekian operasi Nah itu bisa Dikelompokkan Jadi Ini sendiri Dan seterusnya Ini dicari-cari aja Bapak Bagaimana caranya Bapak-Ibu bisa Mengelompokkan Makalah yang Entah 130 Tadi Misalnya Atau 200 Begitu menjadi Lebih Spesifik Nah dari sini Jadi satu paragraf lagi Kan begitu Ya Nah Kriterianya apa Nah ini bisa Dicari-cari Bisa seperti ini Ini kalau saya Hanya 86 Nah itu juga bisa Jadi kriteria Saya punya Makalah untuk Literatur review 130 Tapi yang Yang mengandung Full paper Dan bisa dipelajari Lebih dalam Hanya 86 Maka nanti Analisis lebih dalam Hanya ke yang 86 Bukan ke yang 130 Itu bisa Terus kriteria berikutnya Misalnya begini Makalah-makalah ini Yang Yang 86 Tadi Sebagian besar Datanya ada Tabel mentahnya Ada Tapi ada juga Yang hanya Analisis Tabelnya itu Hanya rata-rata Maximum Minimum Nah yang begitu Di exclude lagi Itu kriteria Nah kriteria itu Habis ditulis Begitu Lumayan jadi Metode Ya Jangan Jangan yang begitu Dihilangkan Karena orang lain Juga perlu tahu Bapak-Ibu itu Dari Dari berapa Di screening Sampai menjadi 60 Paper Ya Jadi Apa namanya Memang Ya itu Karena itu Tidak bisa Main pay Ya Bahkan Bahkan Kalau misalnya Bapak-Ibu Mau Sebenarnya Ini kan koleksi Makalah ini Ya Pertanyaan saya Kalau ada orang Yang Ingin meneliti Mataram Setelah Bapak Kira-kira Dia kalau Menemukan koleksi Bapak ini Dia akan Nyari lagi Kalau Kalau Ya Kalau pun Dia cari Yang tahunnya Pasti yang Lebih baru lagi Yang tahun lebih lama Saya percaya Sama Pak Mahmud Nah ini juga Bisa Bapak-Ibu Bagikan Ya kan Jadi Output Research Daftar 130 makalah Yang sudah Terseleksi Ada enggak Yang melampirkan Itu di Simuletop Mas Dikti Masih enggak ada Karena pikirannya Kalau lu Output research Itu laporan final Ini tiga informasi Literature review Ya Bahkan sekarang Ada platform Yang memungkinkan Bapak-Ibu itu Ini bisa jadi DOI Bisa Nah ini misalnya di